Selamat sore menjelang malam teman-teman semua dimanapun teman-teman berada dan kembali kita berjumpa di Kriptopedia teman-teman kali ini saya mau ngeupdate Tera Klasik atau Luna Klasik ya teman-teman ya lunsi setelah kemarin saya ngeupdate malam minggu sekarang ini hari Senin sore saya ngeupdate karena ada sedikit perkembangan jadi untuk seharian ini 24 jam terakhir ini teman-teman Tera Klasik peringkatnya terus naik teman-teman ya sekarang di 207 di coin market cap harganya 4,26 teman-teman naik 16% kemudian dia disini kelihatan teman-teman ya volumenya naik 17,40% semuanya naik kapitalasi pasar juga naik dan kemudian grafiknya teman-teman dalam 24 jam terakhir atau satu hari one day ini ya one day itu naik kalau kemarin itu saya update terakhir posisinya sideways setelah dibanting naik terus sideways itu terakhir kemarin saya ngeupdate sekarang posisinya itu sedang beranjak naik teman-teman ya untuk grafik harian ya teman-teman sampai saat ini saya bikin video ini jam kira-kira jam 18 jam 6 sore posisinya sedang dipucuk sini untuk seharian kemudian di 7 days teman-teman bisa dilihat ya kemarin itu kan disini nah kemarin di sekitar sini kalau gak salah tanggal 4 nah kemarin sideways disini ketika saya ngeupdate dan sekarang posisinya ada disini teman-teman mulai naik lagi dan kita lihat apakah dia bisa menembus all time high nya untuk 7 hari terakhir teman-teman di harga 5 rupiah kita tunggu bersama kalau bisa lewat 5 rupiah berarti ada kemungkinan dia akan menuju ke LTH yang berikutnya untuk grafik 7 harian disini ya 5 rupiah nya titik ini kemudian setelah itu kita akan lihat kemanakah dia akan bergerak karena kita tidak tahu apakah ini cuma jebakan doang atau dia memang benar-benar sedang berpindah ke arah menuju arah yang lebih baik untuk harga dan kondisinya itu yang menarik untuk ditunggu dan jadi misteri buat kita semua teman-teman bangkitnya teraluna atau luna klasik ini ada yang bilang akan menuju ke 1 dolar ada yang bilang ke 5 dolar saya tidak tahu banyak isu yang menyertainya tapi yang jelas sekarang harganya di 4 rupiah teman-teman ya dan mendekati ke all time high 7 harian yaitu di harga 5 rupiah kita tunggu bersama apakah dia bisa melewati harga 5 rupiah ini teman-teman untuk hari ini atau mungkin besok kita tidak tahu tapi kita tunggu saja dan kita akan update lagi nanti jika ada perkembangan oke teman-teman tetap di cryptopedia subscribe, like, dan share biar tidak ketinggalan update seperti ini berita seperti ini dari saya yang sudah subscribe loncengnya hidupkan biar kalau ada update dari saya tentang perkembangan Tiraluna Klasik langsung bisa lihat videonya oke saya kiranya itu yang ingin saya berikan update Tiraluna Klasik atau Tiraluna untuk hari ini 5 September 2022 teman-teman sedang menuju ke 5 rupiah seperti itu oke thank you very much sampai berjumpa lagi di video selanjutnya dan ciao ciao